Intro Sekilas tentang Pajero Sport tahun 2022 sampai tahun 2023 Tampilan, interior, spesifikasi, perlengkapan, opsi, sistem keamanan Terima kasih telah menonton! Intro Mitsubishi Pajero Sport 2022 berbeda dari pendahulunya dalam interior dan eksterior yang didesain ulang secara mendalam. Pada saat yang sama, model Jepang mempertahankan sasis rangka dengan penggerak semua roda berpemilik yang mendukung beberapa mode mengemudi. Kombinasi ini dan harga yang lebih rendah mulai dari 2,93 juta ruble membuat Pajero Sport menjadi mobil yang lebih menarik daripada Kia Mohev atau Ford Explorer. Model Jepang ditawarkan di Rusia dengan turbo diesel 2,4 liter dan aspirated bensin 3 liter. Intro Mitsubishi Pajero Sport 2022 menerima bodi balik. Tampilan baru, yang dilihat dari foto-foto yang dipublikasikan, benar-benar memberikan tampilan yang lebih sporty pada mobil. Pada saat yang sama, pabrikan merevisi konfigurasi dan harga, membuat SUV lebih nyaman digunakan. Namun, karakteristik teknis model Jepang tetap tidak berubah. Keputusan ini mungkin karena kedua mesin yang tersedia di pasar Rusia sangat andal dan memiliki efisiensi bahan bakar yang baik. Sebagai standar, Pajero Sport dilengkapi dengan penggerak semua roda permanen, dikombinasikan dengan kotak transfer, dilengkapi dengan gigi reduksi. Transmisi ini mendukung beberapa mode berkendara, yang secara otomatis beradaptasi dengan kondisi jalan tertentu. Juga, SUV Jepang ini dikombinasikan dengan diferensial yang dapat dikunci yang meningkatkan kemampuan kendaraan lintas alam. Pajero Sport didasarkan pada suspensi double-wispone depan dan desain yang bergantung pada lengan belakang. Dalam lingkaran, model Jepang memiliki rem cakram dan anti-roll bar. Terima kasih telah menonton! SUV Jepang dalam versi dasar berakselerasi hingga 100 km per jam dalam 11,4 detik, mengkonsumsi rata-rata hingga 7,4 liter bahan bakar. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 3 liter naturali aspirated yang menghasilkan tenaga tidak lebih dari 209 tenaga kuda dengan biaya tambahan. Daya dan momen traks 279 Nm. Dalam kombinasi dengan otomatis yang sama, unit ini mengkonsumsi 10,9 liter bensin dan memberikan akselerasi hingga 100 km jam dalam 11,7 detik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Panjang total SUV Jepang adalah 4825 mm, lebar 1815 mm, tinggi 1830 mm. Jarak sumbur roda 2800 mm, dan ground clearance mencapai 218 mm. Model standar Jepang, diperkirakan minimal 2,93 juta rubel, dilengkapi dengan power steering dan pelek 18 inci. Anda hanya dapat menemukan rem parkir mekanis dan optik kepala halogen di versi awal. Namun di belakang SUV ditempatkan lampu LED. Untuk kenyamanan dalam versi dasar Pajero Sport, dilengkapi dengan stereo system with 6 speakers, climate control, constant speed hold system, tire pressure control indicators, electric heating of the front seats, careless access, multifunction steering wheel with leather trim, engine start button, electric exterior mirrors with heating and tile gate. Sebagai standar, Mitsubishi Pajero Sport hanya dilengkapi dengan airbag depan. Ada juga roda cadangan ukuran penuh, pengaku di pintu samping, krem anti-lock, kontrol stabilisasi elektronik, dan pencegahan slip roda di versi awal. Selain itu, secara default SUV ini juga dilengkapi dengan asisten saat bergerak menanjak. Terima kasih telah menonton! Intensitas Peralatan kedua dalam daftar berharga 3,2 juta ruble. Ini melengkapi yang dasar dengan A full-fledged multimedia complex with support for mobile technology. 8 inch touch screen, 2 zone climate control, asisten when driving down the slope. Transmission touch supports several modes of movement, side curtains and airbags. The airbag located opposite the driver's seat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemanas listrik tersedia untuk roda kemudi dan kursi baris kedua dalam konfigurasi ini. Alih-alih rem parkir mekanis, rem elektrik muncul, dilengkapi dengan fungsi penahan kendaraan otomatis. Secara eksternal, Mitsubishi Pajero Sport 2022 dalam versi ini menonjol berkat lampu depan LED yang dilengkapi dengan sensor cahaya. Dan wiper digabungkan dengan sensor hujan. Gaya, peralatan kedua dari belakang berharga 3,52 juta ruble di Rusia. Ini melengkapi yang sebelumnya dengan layar panel instrumen 8 inci, jok berlapis kulit, dan jok depan bertenaga. Dalam konfigurasi ini, beberapa sensor parkir dipasang di depan dan belakang. Keamanan, Pajero Sport telah berhasil melewati beberapa uji tabrak, yang menunjukkan bahwa SUV tersebut memiliki tingkat keselamatan pasif yang tinggi. Hal ini difasilitasi oleh struktur rangka yang diperkuat dan pengaku tambahan di pintu samping, yang juga mengurangi gaya benturan saat terjadi benturan. Namun, dibandingkan dengan pesaing langsung, model Jepang tidak memiliki perangkat elektronik on board yang bertanggung jawab atas keselamatan. Tetapi kelemahan ini sebagian diratakan oleh struktur kekuasaan. You can see them riding on the pavement, Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation, I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement, Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading, Calling to a side of the older generation. What keeps you up and out, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. What keeps you up and out, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Kemampuan handling dan off-road. Pajero Sport lebih fokus pada operasi off-road daripada di dalam kota. Suspensi model Jepang tidak selalu mengatasi gundukan dengan baik saat dikendarai pada kecepatan sedang. Kekhawatiran khusus disebabkan oleh stabilisasi tubuh karena selama manuver tajam, mobil sedikit tergelincir. Juga, SUV Jepang memiliki ground clearance yang terlalu tinggi. Fitur ini merupakan keunggulan off-road. Tetapi karena jarak bebas ini, model Jepang memiliki pusat gravitasi yang terlalu tinggi, yang berdampak negatif pada stabilitas mobil. Namun Pajero Sport menawarkan mekanisme kemudi hidraulik yang sangat baik yang memberikan responsifitas yang baik. Terima kasih telah menonton! Model Jepang tampil lebih baik dalam kondisi off-road. Diferensial all-well drive, gigi rendah, dan penguncian memungkinkan Anda melewati tempat, misalnya, pesaing langsung Pajero Sport Kia Mohef macet. Model Jepang dengan percaya diri mendaki gunung yang tertutup salju. Roda tidak macet berkat sistem kontrol traksi bawaan dan elektronik yang secara otomatis mendistribusikan ulang torsi. Selain itu, Pajero Sport dilengkapi dengan mesin bertorsi tinggi yang memungkinkan Anda melewati jalan berlubang dengan bekas roda yang dalam. Keuntungan dan kerugian, di antara kelebihan model Jepang adalah sebagai berikut. Reliable eminus, transmission, and suspension. Strong power structure providing a high level of passive safety. Relatively low full consumption for charge of this class. Excellent cross-country ability in any conditions. The presence of our transmission that automatically adjusts to current road conditions. Okay, 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 maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Desain, sebagai bagian dari pembenahan terbaru, Pajero Sport mengalami perubahan yang cukup banyak, baik secara eksternal maupun internal. Perbaikan paling menonjol terjadi pada bodi bagian depan. Sebuah optik kepala baru muncul di sini, yang menjadi terasa lebih sempit. Pengurangan dimensi ini karena pengenalan dua cerup persegi panjang dengan lampu tambahan ke bagian samping bemper depan. Setelah penataan ulang, model Jepang mempertahankan trim logam bermerek yang membingkai kisi-kisi di samping. Yang terakhir, seperti sebelumnya, hampir seluruhnya ditutupi dengan lamella lebar. Pesaing, pesaing SUV meliputi model berikut. Ford Explorer, Kia Mohev, hafal H98, Toyota Land Cruiser Prado. Sekian dulu penjelasan dari kami tentang Pajero 2022 yang begitu memukau. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya Sok. Salam Kar 2 Channel pro Determinasi Terima kasih telah menonton!